pencuah-cuah masih cerita seputar pekarangan rumah sebelumnya kita sudah membahas mengenai tanaman-tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah namun kali ini kita mau melihat panen ataupun menyedot madu dari lebah trigona yang kita tangkarkan di belakang rumah lebah ini kita pelihara ataupun kita tangkarkan untuk memproduksi madu untuk konsumsi ataupun kebutuhan di rumah kita pilih lebah trigona karena jenis lebah ini tidak agresif juga tidak menyengat dan juga mudah untuk menangkarkannya ini dia proses penyedotan madunya selain menghasilkan madu lebah ini juga menghasilkan propolis dari air liurnya propolis ini bisa juga kita jual bisa juga dimampatkan ataupun diolah untuk bahan obat-obatan saat sekarang ini banyak dipergunakan propolis ini untuk menjadi bahan baku dari obat-obatan jangan kamu lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara sukai bagikan dan ikuti ataupun subscribe terima kasih menjuang-juang Indonesia menjuang-juang kita kerina menjuang-juang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih